Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan tutorial sebelum channel ini ada baiknya teman-teman saja tangan bersih kaca kesehatan terus tetung cel ini dirumah saja nah berita datang dari petinggi Xiaomi India hat dilansir dari berita online dari teknodokompas.com yaitu bapak Xiaomi India Manu Kumar jain mengundurkan diri pesannya mantan CEO Xiaomi India yang kemudian menjabat sebagai Vice President Xiaomi Global Manu Kumar jain resmi mengundurkan diri dari Xiaomi group kabar ini ia sampaikan melalui akum Twitter resminya dengan handle at Manu Kumar jain setelah 9 tahun saya akhirnya resmi akan meninggalkan Xiaomi group saya yakin ini waktu yang tepat karena saya tahu betul Xiaomi sudah memiliki banyak tim yang memiliki kemampuan leadership mumpuni ujar Manu dikutip dari kompas tekno dari Twitter selasa tanggal 31 bulan 1 tanda pukul 3 Manu tidak menyebutkan kemana ia akan melanjutkan karirnya usia bekerja selama nyaris satu dekade di Xiaomi ia juga tidak umumkan siapa yang akan mengisi posisi yang ditinggalkannya namun terkait karir selanjutnya Manu memberikan sedikit bocoran sembari mengatakan untuk sementara waktu ia bakal rehat sejenak dari dunia pekerjaan dalam beberapa bulan kedepan saya akan beristirahat lebih dahulu sebelum saya kembali membangun sesuatu yang baru yang penuh tantangan mungkin di industri yang baru pulang imbu Manu bapak Xiaomi India jabatan terakhir Manu di Xiaomi group adalah presiden Xiaomi ia berkantor di Dubai Uni Emirat Arab sejak Juli 2021 lalu untuk membantu pengembangan bisnis Xiaomi secara global sebelumnya Manu merupakan sosok yang dikenal berperan penting dalam pengembangan Xiaomi di India sebab selama kurang lebih tujuh tahun yang menjabat sebagai country manajer alias bapak Xiaomi India sejak 2014-2021 lalu di tangan Manu penetrasi Xiaomi di pasar ponsel India bisa dibenarkan cukup sukses sosok Manu juga sangat dikenal oleh jurnalis dan Mi fans adalah Xiaomi Brazil yang menjadi merek ponsel nomor satu di India hanya dalam waktu tiga tahun Manu mengklaim hal ini ia raih tanpa menghabiskan uang banyak untuk kegiatan promosi beberapa pencapaian lainnya mencakup keusahaan Xiaomi mendatang investasi dari perusahaan konglomerat India Tata Group hingga strategi membuat produk Xiaomi untuk India sepenuhnya di dalam negeri alias Made in India Selain itu Manu juga mengatakan bahwa Xiaomi berhasil menciptakan sekitar 50.008 pekerjaan untuk mencatrakan warga India Bisnis Xiaomi di India Bisnis Xiaomi di India sendiri sempat tersandungkan sudah pemerintah setempat Pada pemberantasan kejahatan keuangan paderal India pada Agustus daripada lalu mengatakan Xiaomi telah melanggar undang-undang valuta asing di India Alhasil pemerintah India membekukan aset Xiaomi 980 juta dolar AS atau setara 10,4 triliun atau kurs 15.200 rupiah dibekukan Selain itu pemerintah India juga mulai membatasi peredaran ponsel murah asal China yang dijual di negaranya Yang dimaksud ponsel murah yaitu perangkat yang dijual dengan harga di bawah 12.000 rupiah atau 2,2 juta rupiah termasuk ponsel-ponsel buatan Xiaomi Pemakai ini ditempu India guna menekan produsen China dan special ponsel low-end di negaranya Di sisi lain langkah ini juga dijalankan untuk mendorong perkembangan industri smartphone lokal Sebab autoritas setempat khawatir merek seperti Realme, Xiaomi, Transient, dan lainnya akan menekan bisnis pabrikan ponsel ini seperti Lava dan Micromax Nah kita lihatlah berita yang datang dari petinggi Xiaomi Yaitu dilansir dari berita online dari tekno.pas.com yaitu Bapak Xiaomi India, Manu Kumar, join mengundurkan diri Nah terima kasih telah menonton channel ini Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, dan tekan tombol loncengnya Agar selamat notifikasi tentang video saya tentang telelogi, unboxing, dan tutorial Dan agar jelas saya terus kembang Terima kasih